Halo Sobat Sosial, begitu banyak KPM penerima bantuan PKH yang bertanya kapan sebenarnya bantuan PKH untuk KPM PKH yang menerima pada PT. POS Indonesia Nah Sobat Sosial, simak terus informasi ini sampai kintas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera dan om swastiastu Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini tentunya kabar yang luar biasa, tetap berjaga kesehatannya Hari ini kami akan memberikan informasi terkait dengan kapan sebenarnya bantuan PKH untuk PT. POS Indonesia itu akan cair Karena saat ini sudah dimulai Nah tentunya sebelum kami melanjutkan informasi ini Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya, menekan tombol subscribe, mengaktifkan tombol loncengnya Sehingga Sobat Sosial bisa mengelamatkan update info terbaru dari channel ini Bagi yang ini bertanya, langsung saja pada kolom komentar Youtube Nanti kami akan membaginya menjawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video yang terbaru Oke Sobat Sosial, kita langsung saja melanjutkan informasinya Nah Sobat Sosial, perlu diketahui pertama bahwa bantuan PKH untuk PT. POS Indonesia dicairkan per 3 bulan Sementara bantuan PKH melalui kartu KKS atau kartu merah putih dicairkan per 2 bulan Nah untuk ikat merah putih, cairnya itu di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus yang sudah cair kemarin Kemudian September, Oktober dan juga November, Desember Sementara untuk PT. POS Indonesia cairnya itu per 3 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Nah saat ini sudah pada periode bulan Juli, Agustus, September Nah sementara penerima bantuan PKH untuk PT. POS Indonesia sudah harap-harap cemas sebenarnya Kapan bantuan PKH untuk PT. POS ini akan cair Nah Sobat Sosial, saat ini kami telah melihat pada aplikasi 6NG yang kami pegang Dan kami sudah melihat bahwa pada data final closing Sudah ada nama-nama tertera untuk periode bulan Juli dan bulan Agustus Dan juga bisa jadi bantuan PKH untuk KPM PT. POS Indonesia Kemungkinan itu akan terjadi pada minggu ketiga ataupun di minggu keempat Namun setiap pencairan itu berbeda-beda Tergantung dari kesiapan PT. POS Indonesia Nah, namun Sobat Sosial Apakah nantinya KPM yang dari PT. POS Indonesia ini Akan cair melalui PT. POS Indonesia Atau akan cair lewat kartu KKS misalnya Nah, Sobat Sosial tentunya Sobat Sosial harus terus melikuti channel ini Karena kami akan selalu mengupdate informasi-informasi resmi terbaru Dari Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial Namun yang pasti bahwa Tinggal sesaat lagi karena dalam data 6NG Kami sudah melihat nama-nama data BNBA Atau by name by address Yang tentunya akan segera disalurkan Kalau toh itu nantinya di PT. POS atau lewat kartu KKS Akan ada info resmi Karena saat ini sebentar lagi Kemungkinan prediksi kami Jika bukan di minggu ketiga Mungkin di minggu keempat Nah, Sobat Sosial itulah informasi Yang bisa kami berikan saat ini Semoga bermanfaat Misalnya edukasi bagi kita semua Terima kasih Salam Sosial dan Salam PKH